Editorial Medi Indonesia diberi judul olahraga butuh pembinaan setara. Pertanyaannya Mas Jaka apakah memang pembinaan di beberapa cabang olahraga seperti katakanlah bulu tangkis itu memang sudah benar-benar dilakukan dengan optimal. Karena kalau kita melihat sebetulnya kalau bulu tangkis misalnya dijadikan contoh kan banyak juga peran swasta di situ ketimbang pemerintah. Maksud dari editorial ini apa nih Mas? Ya, tanggung jawab pemerintah itu di bidang olahraga adalah salah satunya memastikan pembinaan itu berjalan optimal. Kalau untuk cabang-cabang yang sangat populer seperti bulu tangkis apalagi sepak bola kalau pemerintah tidak terlalu memberikan bantuan yang luar biasa mungkin mereka masih bisa mencari biaya sendiri karena mereka sangat layak untuk dijual. Tetapi yang jadi persoalan cabang-cabang yang secara komersial tidak terlalu bagus untuk jadi barang jualan seperti panca tebing misalnya, seperti angkat besi misalnya. Jadi menurut saya pemerintah harus mulai betul-betul memberikan perhatian yang luar biasa kepada cabang-cabang non-tradisional, bulu tangkis apalagi sepak bola. Karena ya di olimpiade Paris ini kan membuktikan cabang-cabang yang selama ini tidak terlalu mendapat perhatian buktinya yang bisa mendapatkan mandalai emas. Dan itu mesti menjadi mengubah mindset pemerintah untuk betul-betul memperlakukan cabang-cabang olahraga itu secara andil. Jangan pilih kasih, jangan memberikan perhatian lebih besar ke satu cabang tetapi cabang-cabang lain memberikan perhatian yang biasa-biasa saja. Dan kalau itu terjadi ya kita khawatir kita nanti akan bertumpu di cabang-cabang yang ini saja di olimpiade. Kita juga sulit untuk mendapatkan peningkatan mandalai emas. Jadi olimpiade Paris itu menjadi pelajaran sangat berharga lah atau menjadi memantik bagi pemerintah sebenarnya. Kita mengharapkan political will pemerintah di bidang olahraga itu betul-betul lebih dioptimalkan lagi. Yang saya pikirkan kan kita sudah punya desain besar olahraga nasional yang sebetulnya Mas Jakarta itu satu. Lalu yang kedua ada teman yang mengatakan ya jelas lah ini perhatikan cabang-cabang olahraga populer karena itu secara langsung berdampak kepada popularitas dari pemerintah. Kalau kemudian cabang-cabang itu bisa memberikan sesuatu yang membanggakan. Tapi kita akan bahas itu ya Mas Jakarta ya. Dan pemisah nilai editorial Media Ninja untuk hari ini Senin 12 Agustus 2024 Olahraga Butuh Pembinaan Setara Olahraga Butuh Pembinaan Setara Hingga detik akhir penyelenggaraan Olimpiade 2024 di Paris, Perancis kemarin Indonesia berhasil membawa pulang dua medali emas dan satu perunggu. Raihan dua medali emas tersebut mengulang capaian yang pernah dicetak kontingen Indonesia pada Olimpiade 1992 di Barcelona, Spanyol. Yang membuat perolehan Olimpiade Paris menjadi spesial ialah dua emas yang didapat Indonesia itu bukan berasal dari cabang olahraga atau cabor bulu tangkis yang memang punya tradisi menyumbangkan medali emas. Bulu tangkis memang masih menjaga tradisi medali olimpiade tetapi kali ini mereka kebagian perunggu melalui Gregoria Mariska Tunjung di nomor tunggal putri. Dua keping emas justru diperoleh dari dua cabor yang harus diakui tidak terlalu mendapatkan perhatian yakni panjat tebing dan angkat besi. Dua atlet muda, Fedrik Leonardo di nomor speed panjat tebing dan Rizky Juniansyah di kelas 73 kg angkat besi dengan gemilang mampu menyingkirkan rival-rival berat mereka sekaligus menyegel medali emas. Keberhasilan kontingen Indonesia itu sangat patut diapresiasi. Di tengah parade kritik ada kalangan elit yang memilih jalan instan dan terabas menuju puncak kita saksikan Fedrik, Rizky dan Gregoria menjadi teladan nyata bagaimana kita seharusnya berjuang merendah prestasi untuk negara tercinta. Di antara berbagai sengkarut masalah ekonomi, hukum, dan politik yang terjadi di negeri ini prestasi tim Olimpiada Indonesia itu ibarat oase yang mampu membangkitkan kebanggaan dan semangat nasionalisme masyarakat. Bagi sebagian orang, kegembiraan atas raihan dua emas Olimpiada itu setidaknya bisa menyingkirkan sejenak kepenatan dan masalah yang tengah mereka hadapi. Kendati demikian, keberhasilan itu juga mengisyaratkan pesan prestasi yang berhasil dikapai atlet Indonesia di Paris membawa konsekuensi tentang pentingnya skala prioritas pembinaan atlet. Pemerintah mesti mulai serius memperhatikan cabur-cabur non-tradisional yang sesungguhnya berpotensi menjadi mesin medali bagi Indonesia di ajang internasional. Tidak bisa dimungkiri, selama ini perhatian dan pembinaan pemerintah terhadap cabur-cabur tidaklah setara. Cabur populer seperti sepak bola dan bulu tangkis mendapatkan atensi sekaligus fasilitas pendukung yang lebih memadai sedangkan cabur yang tak populer kerap dinomor duakan, bahkan dinomor sekiankan. Padahal di antara beberapa cabur yang tidak populer itu ada yang punya potensi menjadi penyumbang medali baik di ajang kejuaraan dunia maupun multi-event regional dan internasional. Karena itu, apa yang diperlihatkan para atlet angkat besi dan panjat tebing dengan capaian tertinggi di Olimpiada Paris sejatinya bisa dimaknai sebagai sindiran keras kepada pemerintah, juga kepada publik yang selama ini seperti kurang menganggap penting mereka. Sungguh menarik apa yang dikatakan Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI, Yeni Wahid, seusai keberhasilan Fedrik menggait emas di Paris. Yang menyebut bahwa perhelatan Olimpiada bukanlah ajang kawinan. Karena itu, yang mereka harapkan dari pemerintah bukan cuma ucapan selamat, melainkan dukungan nyata untuk mengembangkan olahraga panjat tebing di Indonesia. Konsistensi program pembinaan menjadi kunci. Tidak hanya konsistensi dalam hal penetapan prioritas cabur, tapi juga konsistensi dalam hal penganggaran mengingat proses pembinaan atlet yang terstruktur, sistematis, masif, dan berkeadilan memerlukan anggaran tidak sedikit. Dalam konteks ini, tak salah kiranya bila usulan yang pernah disampaikan komunitas olahraga yang meminta APBN diikat dengan mengalokasikan 2% anggaran untuk olahraga bisa dipertimbangkan lagi. Hanya dengan pembinaan yang serius di semua ini, kita dapat berharap akan lahir Fedrik-Fedrik baru atau Rizki-Rizki baru. Tidak cuma dibulu tangkis, tidak hanya diangkat besi dan panjat tebing, para pahlawan seperti mereka harus bersemai dan berbiak di semua bidang. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapatan terkait editorial pagi ini, memisah untuk saat ini tetaplah bersama-sama. Terima kasih misalnya masih bersama kami di editorial media Indonesia. Mas Jaga, kalau kita bicara olahraga, saya ingat beberapa kali, walaupun jarang sebetulnya, ikut menyaksikan tim nasional bertanding, itu kita tidak ada sekat lagi. Semua orang, apapun sukunya, agamanya, mungkin kepentingan politiknya juga beda, aspirasinya, tapi kalau sudah mendukung tim nas, Indonesia begitu ya ngomongnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah memang semata-mata karena efek populisme itulah, makanya kemudian pemerintah hanya memprioritaskan cabang-cabang olahraga yang berpeluang memberikan kebanggaan itu, sepak bola, bulu tangkis, dan berpeluang memberikan medali, dan kemudian nanti cabang-cabang olahraga yang lain, ya minta maaf, itu nomor kesekian saja. Ya, kalau kita lihat fakta yang ada, paling tidak sampai sekarang, apalagi yang dulu-dulu ya, itu memang ada perlakuan yang berbeda dari pemerintah terhadap cabang-cabang olahraga. Sebagai contoh begini, untuk sepak bola, itu dari APBN, itu mengelontorkan dana hampir 3 triliun, 2,8 sekian triliun, untuk melakukan, untuk membuat stadion terhadap itu menjadi lebih bagus, direnovasi, bahkan ada beberapa yang dibangun baru. Sementara untuk cabang-cabang yang lain, kita tidak dengar begitu besar dana yang diberikan oleh pemerintah. Jadi, ini menunjukkan bahwa pemerintah, menurut kami masih menganggap olahraga-olahraga yang populer itu diprioritaskan. Tujuannya apa? Ya, karena olahraga sepak bola misalnya, itu bisa mendatangkan popularitas yang luar biasa, dengan harapan mereka juga, pemerintah juga terkena imbasnya. Itu yang menurut kami harus diubah, mencap seperti itu. Karena memperlakukan cabang olahraga itu tidak boleh, tidak boleh pilih kasih, harus sama-sama diberlakukan setara. Nah, mungkin pendekatannya agak berbeda, karena cabang-cabang olahraga juga berbeda pangsa-pasarnya. Tapi yang paling penting adalah kesamaan dari pemerintah untuk membina cabang-cabang olahraga, apalagi cabang-cabang olahraga yang membutuhkan perhatian lebih besar. Karena mereka tidak bisa mendapatkan dana sponsor sendiri. Karena tidak populer. Karena tidak populer. Seperti cabang angkat besi ini, bayangkan dari olimpiade 2000, dia itu selalu menyumbangkan medali. Tetapi ya, begitu-begitu saja perhatian pemerintah. Ada perhatian pemerintah, tapi kalau dibandingkan dengan perhatian pemerintah terhadap sepak bola atau bulu tanggis, itu jauh sekali. Kemudian juga panjat tebing misalnya. Bahkan ketomom panjat tebing, Pak Yeni Wahid ya bilang, jangan jadikan prestasi di olimpiade itu seperti ajang kawinan. Jangan yang cuma memberikan selamat. Tetapi setelahnya apa? Kasih kado ya. Tetapi itu. Tetapi setelahnya apa yang harus dilakukan pemerintah? Jangan sampai modal yang sudah luar biasa bagus ini, nanti sia-sia atau tidak jadi maksimal. Karena perhatian tidak ada. Desain besar olahraga nasional, kembali saya mau membahas itu, Mas Jaka, itu kan sebetulnya sudah ada ya. Apakah kemudian memang, saya terus terang belum melihat juga dengan seksama pasal demi pasal, apakah memang itu memprioritaskan hanya cabang-cabang olahraga yang populer saja? Atau memang semua cabang olahraga sudah dipetakan dan sudah dirancang? Bagaimana sih mau membinanya? Kan namanya juga desain besar olahraga nasional. Ya sebenarnya desain-desain seperti itu sudah ada sejak dulu. Setiap pemerintahan, atau itu biasanya sudah punya sepertimanya GBAHN dalam olahraga. Untuk olahraga. Tetapi yang kita pertanyakan adalah bagaimana implementasinya seperti itu. Jadi begini, kalau umpamanya kayak panjat tebing, kayak segala lainnya, sebenarnya pemerintah juga mengakui betapa susahnya membina cabang-cabang seperti ini. Ini kan tidak populer. Cabang individu, dan masyarakat, anak-anak muda itu memang juga kurang tertarik menekuni cabang-cabang ini. Padahal cabang ini sangat potensial, bahkan lebih potensial padahal cabang-cabang boleh untuk menyumbangkan mendali. Jadi ini tugas pemerintah untuk betul-betul menjadikan cabang-cabang ini menarik masyarakat, menarik anak muda, dan memberikan biaya atau pendanaan yang lebih besar lagi, sehingga mereka bisa melakukan pelatihan-pelatihan, melakukan kompetisi, melakukan ekspedisi-ekspedisi, sehingga mereka akan lebih bagus prestasinya, lebih berkembang talentanya, lebih baik teknik-tekniknya, dan bisa semakin kita harapkan untuk menyumbang mendali terbaik, di acang-acang multi-event. Saya ingin menambahkan sedikit, Mas Jaga dan Pemirsa, 14 cabang olahraga dalam desain besar olahraga nasional. Ada cabang prioritasnya, ada 14 bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, itu masuk ternyata nih, Mas Jaga. Panahan, menembak, wushu, karate, taekwondo, balap sepeda, renang, atletik, senam artistik, penca silat, dan dayung. Ini kelihatannya memang berpotensi memberikan medali, dan angkat besi dan panjat tebing, yang membuktikan ya? Ya, itu cabang-cabang yang memang selama ini selalu bisa tampil di ajang-ajang internasional. Dan itu memang menjadi, emang betul harus ada skala prioritas. Tumat sekali lagi, di antara cabang-cabang prioritas itu, apakah dipelakukan sama dengan cabang sepak bola, cabang bulu tangkis, itulah nyaji pertanyaan kita, dan ini mesti menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Pembinaan olahraga bukan pekerjaan sprint ya. Ini maraton, bahkan mungkin ultramaraton, karena jangka panjang dan harus konsisten kan, Mas Jaga. Selain kompetisi, tapi yang paling penting adalah dana. Kalau kita melihat, ada perusahaan-perusahaan swasta, ada BUMN, yang menjadi sponsor dari klub-klub, atau cabang-cabang olahraga tertentu. Pertanyaannya untuk cabang-cabang olahraga seperti dua yang memberikan medali emas, panjat tebing, dan angkat besi, itu apakah memang mereka juga melihat dua cabang ini sebagai cabang yang seksi, yang bisa memberikan image yang baik kepada mereka kalau mereka men-sponsori, atau bagaimana? Ya, kalau untuk perusahaan-perusahaan swasta, perusahaan yang betul-betul berorientasi bisnis, mungkin dia melihat untuk cabang besi tidak terlalu seksi. Tetapi kalau untuk BUMN, kan dia harus punya tanggung jawab sosial juga, tanggung jawab terhadap negara, ya semestinya tidak terlalu pikir panjang kalau dia harus men-sponsori cabang-cabang yang tidak populer, tetapi berpotensi mendapatkan medali. Karena ujung-ujungnya kan demi bangsa, bukan demi bisnis dan bukan demi yang lain-lain. Jadi kalau umpamanya, pemerintah itu mewajibkan BUMN, BUMN untuk melakukan, menjadi bapak asuh lah, kata-kala begitu. Terhadap cabang-cabang olahraga, menurut saya mesti lebih dioptimalkan lagi. Sebenarnya, model ini beberapa dekade yang lalu, beberapa tahun yang lalu juga sudah dilakukan. BUMN ini menjadi penyandang dana utama cabang ini, BUMN yang B menjadi penyandang dana atau sponsor utama olahraga B. Jadi ketika cabang olahraga yang susah untuk mendapatkan pendanaan sendiri, mereka harus betul-betul dibantu. Sehingga mereka tidak memikirkan hal-hal seperti itu, tugas atlet hanya untuk latihan, tugas pelatih hanya untuk memberikan teknik-teknik kepada pelatih, tidak memikirkan bagaimana pendanaan, tidak memikirkan bagaimana dia harus menanggung akomodasi, sehingga saya yakin kalau itu dilakukan oleh pemerintah, hasilnya akan lebih bagus. Tidak hanya dua emas saya yakin. Mungkin di olimpiade berikutnya akan lebih dari dua emas. Di salah satu cuitan kelihatannya, warga negeri serumpun, saya sempat baca, ada yang meledek juga begitu. Wah, ini 275 juta orang, tak ada talent kah? Katanya begitu. Hanya dapat dua medali emas. Pertanyaannya kembali lagi ke editorial yang mengatakan bahwa sempat ada usulan Mas Jaka untuk mengalokasikan 2% dari APBN. Apakah itu bisa menjadi solusi? Karena kalau saya mau membandingkan, misalnya katakanlah 20% APBN untuk pendidikan saja, kan kita masih bertanya-tanya juga, dampak dari 20% itu. Kemarin waktu UKT naik kan rame sekali, orang melihat loh, ternyata 20% itu tidak sepenuhnya untuk pendidikan, ternyata ada sekian 10% untuk yang lain-lain. Kalau 2% ini katakanlah, kemudian kita berikan untuk olahraga, apakah akan bisa memberikan hasil yang signifikan juga untuk cabang-cabang olahraga yang tidak populer ini loh Mas? Ya, mah, kan kalau beberapa, atau tahun lalu kalau tidak salah, Komisi 9 itu mengusulkan menjadi 2,5%. 2,5%. Jadi, berapapun besarannya, itu menurut saya yang penting adalah kepedulian pemerintah itu harus setara. Kalau lebih bisa memberikan alokasi yang lebih besar, ya tentu saja lebih bagus, tetapi harus setara. Jangan hanya alokasi APBN itu hanya difokuskan atau dikelontorkan kepada cabang olahraga, seperti yang kita tadi bilang. Untuk renovasi stadionnya ya sekitar butuh hampir 3 triliun. Salah nggak? Enggak salah. Bagus. Tetapi akan lebih bagus lagi kalau pelakuan seperti itu dilakukan juga kepada cabang-cabang olahraga yang lain. Jadi, cabang yang populer akan semakin populer dan syukur-syukur bisa memberikan kebanggaan kepada bangsa di dunia internasional. Cabang yang tidak populer akan semakin bagus dan memberikan medali-medali yang lebih bagus lagi di ajang-ajang dunia. Benar. Dan kalau pemikiran saya, harusnya sih yang menjadi driver-nya, penariknya, harusnya sih Kementerian Pemuda dan Olahraga ya. Karena untuk apa dibuat kementerian khusus kalau kemudian tidak ada peningkatan perhatian kepada cabang olahraga yang kurang populer ini. Tapi kita harus jadal dulu. Mas Jaga dan Mabisa, tetaplah bersama kami. Editorial Medi Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia referensi bangsa Terima kasih Anda masih bersama kami pemisah dan sekarang kita akan mendengarkan Mas Jaka pendapat dari Pemisah Metro TV. Kita saat ini sudah terhubung dengan Pemisah Metro TV di Malang, Jawa Timur, ada Mas Dhani. Mas Dhani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Mas Jaka. Selamat pagi Mas Dhani. Bagaimana Mas? Ini kita berharap ada pembinaan yang setara untuk cabang-cabang olahraga. Tapi kan ada keterbatasan dana, ada juga mungkin keinginan pemerintah untuk dapat quick win supaya bisa menambah popularitasnya juga. Menurut Anda seperti apa? Mas Dhani, silakan. Begini Bang Leo Mas Jaka, kalau menurut saya sih, ya tepat sih apa yang dikatakan editorial tadi ya. Sebenarnya kalau untuk cabang-cabang yang populer, yang secara bisnis menjanjikan seperti sepak bola, basket, poli, bunuh tangkis, atau olahraga-olahraga non-olimpik tapi cukup seperti bela diri campuran MMA gitu atau tinju itu kan walaupun apa namanya, kalau tinju olimpik ya, kalau MMA kan bukan ya. Tapi kan itu mendatangkan potensi bisnis yang menjanjikan karena populer di tengah masyarakat kita. Itu sebenarnya dilepas aja gitu loh. Atau enggak pemerintah peranan anggarannya tuh jangan banyak-banyak gitu loh. Itu semua dikerjasama dengan swasta lah kalau olahraga-olahraga yang seperti itu. Tapi kalau untuk cabang-cabang seperti angkat besi, panjat tebing, terus ibaratnya olahraga-olahraga seperti akuatik, atletik yang secara bisnis kurang menjanjikan, ini pemerintah harus totalitas di situ gitu. Totalitas di situ. Terus juga saya ingin usul kepada pemerintah nih ya, terutama KOI ya, Komita Olimpia de Indonesia, agar ya, apa namanya, menggali potensi untuk atlet Indonesia berlagak di Olimpia de musim dingin gitu loh. Walaupun kita negara tropis, walaupun kita negara tropis, ada kok di Olimpia de Beijing kemarin 2022, Olimpia de musim dingin itu negara-negara seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina yang notabene negara tropis, itu turun serta kok di situ. Di Jakarta kan atau di kota-kota besar lainnya seperti Surabaya itu kan ada, itu kan fasilitas ice skating gitu ya. Itu cobalah, itu walaupun nggak cuma dibuat tempat rekreasi aja, tapi juga dibuat, apa namanya, sarana pembinaan buat atlet-atlet untuk berlagak di Olimpia de musim dingin gitu loh. Nah terus, sekali lagi saya berbangga ya dengan capaian Olimpia de Paris untuk kontingen Indonesia. Ini pertama kalinya kita meraih emas di luar bulu tangkis, dan juga ini yang lebih menggetarkan hati saya waktu pengalungan medali di Federico Leonardo ya. Itu kalau melihat merah putih berada di atas dua bendera dua negara super power, aduh bergetar rasanya hati ini gitu ya. Itu mungkin dari saya Bang Leo. Terima kasih. Terima kasih Mas Dhani di Malang, Jawa Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Mas Dhani ada Pak Poli di Ambon, Maluku. Pak Poli, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Pak Poli. Selamat pagi Pak Jaka, selamat pagi Pak Leo. Salam sejahtera, salam olahraga. Salam olahraga. Silahkan Pak Poli pendapat Anda Pak. Saya yang pertama, Pak, menyampaikan terima kasih kepada Bang Rizky, Bang Patrick, dan Gregoria. Karena sudah mengangkat 270 penduduk Indonesia di Olimpiade. Saya yang pertama, Bang-bang, kalau kita lihat DBON, desain besar olahraga nasional itu 14 penjaga. Tetapi kita bicara tentang olahraga setara. Dua bulan lagi atau tiga bulan lagi kita akan masuk pada pekan olahraga nasional Bang Jaka dan Bang Leo. Nah, saya kira kalau topik di pagi ini, itu pembinaannya kan harus semua, Pak Leo. Bukan saja 14 cabang olahraga menurut saya. Itu harus dipindah terus. Itu harus dipindah terus, Pak. Yang kedua, kalau di pagi ini Pak Jaka dan Bang Leo bicara tentang 2% APBN untuk olahraga, itu bagaimana untuk APBD daerah, Pak? Karena persoalan-persoalan ini juga tertunggu di daerah-daerah, Pak Jaka. Karena kalau mau memberangkatkan atlet dari cabur-cabur untuk ikut turn, itu bermasalah karena bagaimanapun juga di daerah, tidak semua korporasi itu harus ada, Pak Jaka, untuk bagaimana memberikan doratur untuk itu, Pak Jaka. Ini persoalan. Kalau memang 2% itu APBN, bagaimana untuk daerah-daerah 38 provinsi ini, Pak Jaka? Ini kan jadi masalah bagaimana pembinaan itu bisa berjalan, Pak Jaka. Saya kira itu apresiasi saya untuk pagi ini, Pak Leo dan Pak Jaka. Terima kasih. Selamat pagi, Metro. Selamat pagi. Terima kasih, Pak Poli di Ambon, Maluku, untuk pendapatan dasar. Di belakang Pak Poli ada pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau, Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Mas Jaka. Salam sehat, Pak John. Salam sehat, Pak John. Silahkan, Pak, pendapatan, Pak. Memang yang dibedah oleh hidup-hidupan pekerjaan ini, olahraga butuh pembinaan setara. Ya. Ini sebenarnya kan sudah ada SOP-nya untuk olahraga ini. SOP, ya. Ada KONI, ada olahraga. Sampai kayak KOP Aten. Ya, provinsi. Kami contoh, kayak di Kepri, ya. PPLP yang berhasil itu kan bola. Caranya PPLP, PPLP yang lain juga dikenjur sama dengan apa? Sama dengan pilihan pun terlambat tadi. Sekala prioritas. Tentu kita boleh tangkis, ya. Apalagi sekarang pencet tebing kita dibanggak, membanggakan sekali. Tambah lagi dengan angkat ke sini. Ada yang lain juga. Jangan, ya. Ini kalau saya tengok di daerah-daerah ini, malah dengan masalah C-R-C pun sibuk dia. Ribut. Dengan uang ko, nilai-nilai ribut. Jadi bagaimana? Tidak ada anak-anak bangsa kita nih. Yang apa, yang berdua, melaih apa, meraih penerah lima sama lagi satu perunggur. Ini kan sangat membanggakan. Di kini apa, di kacara-kacara sana lho. Bersibar bendera kita di situ kan luar biasa ini aja. Ini mulailah, pembina-benda daerah tinggal provinsi. PPLP-PPLP yang dibentuk lah. Betul lah, kita kan pernah apa. Karena ini Kepri sangat bangga dengan gubernurnya. Memang agak peduli dengan olahraga ini. Ya itu mudah-mudahan provinsi lain juga menciptakan ini. Tengok aja nanti. Kalau 10 tahun yang akan datang. Kalau ini bergerak dari daerah semua, pasti kita bisa yakin saya, 10 besar kita di dunia ini. Misalnya apa, oleh bidang olahraga ini. Baik. Saya akib terus ya. Ya. Ibu cikgu aja, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak John ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi. Bung Leonar Samosir dan Bung Jakabudi Santosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra, silakan Bu, pendapat Ibu. Bung Leo, saya sangat senang sekali mendengar kata-kata Bung Dhani, komentator pertama tadi, tentang totalitas. Nah itu, lihat dua medali emas yang diraih dan juga medali perunggu itu adalah karena totalitas dari atlet, latih, dan keluarga. Lihat sejarahnya, atlet yang kadang mendua antara meneruskan kuliah atau berlatih. Atau fokus di olahraganya ya. Iya, itu. Itu masih jadi problem. Nah, pelatih juga. Pelatih itu orang yang betul-betul mengenal anak asuhnya. Apalagi keluarga, yang totalitas istilahnya mengorbankan apa saja untuk olahraga ini. Nah, pemerintah kalau mau totalitas adalah dengan menyediakan lomba-lomba. Ada kan lomba-lomba kompetisi ya. Iya, sebanyak-banyaknya. Dan juga memperkenalkan fasilitas yang lebih ideal. Kita dengar pendiri, Fredrik, dengan latihan seadanya saja sudah sebegini. Bagaimana dengan peningkatan? Kalau pendiri maksimalkan ya, Bu ya? Nah, itu. Nah, APBN 2% itu, Bung Leo, mungkin bagus. Asal tidak dibagi-bagikan seperti dana pendidikan itu. Nah, tiap kabupaten lombakan. Ada lomba. Jadi kita nanti tahu berjenjang antara, ini juara kabupaten. Yang ini juara provinsi, nantian ini juara nasional dan bisa di, apa, di, untuk dimajukan ke arah ke dunia, begitu. Nah, itu akan lebih bagus. Kita 275 juta penduduk di Ejek untuk kok nggak bisa nyari. Bisa, apalagi ada yang tradisional. Misal, kalau lonsat batu dari mana? Dari, nah, apalagi laut kita, dayung kita. Nah, semua, Bung Leo, semua olahragawan itu bisa saya sendiri merindukan saat-saat di mana bisa mengumbangkan lagu Indonesia Raya di luar negeri. Iya, apalagi berikutnya, apalagi berikutnya. Ayo, maju ke arah Indonesia yang juara. Terima kasih. Salam olahragal. Salam olahragal. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Indra, di Cirepon, Jawa Barat. Selamat pagi, Bu. Menarik pendapat dari pemirsa. Yang menarik tadi, kalau saya melihat yang diusulkan Mas Dhani ya, Mas Jaka. Semacam subsidi silang kalau saya terjemahkan bahwa, kalau yang sudah populer, ya sudah pemerintah, tidak usah terlalu banyak di situ. Biarkan mungkin BUMN atau swasta, justru yang tidak populer disitulah yang ditambah. Bagaimana, Mas? Ya, ini salah satu solusi yang sebenarnya juga sudah diusulkan sejak dulu ya. Cuman faktanya kalau kita lihat, ya sampai sekarang masih ada kecenderungan untuk memperlakukan cabang-cabang olahraga itu tidak sama. Tidak hanya soal pendanaan, perlakuan ketika mendapatkan medali misalnya. Masih ingat mungkin BUMN waktu arah-araan SEA Games 2023. Oh, yang naik bus itu ya. Ketika itu setelah sekian lama, tim sepak bola kita mendapatkan emas. Tapi ketika dia arah, mendapatkan protes dari cabang-cabang yang lain, kan? Ketika tim sepak bola dengan bus atap terbuka, sementara atlet-atlet lain yang juga mendapatkan medali dengan bus yang kecil. Tertutup. Ya, fokusnya pokoknya tumpah di sepak bola saja. Jadi mungkin ini sepertinya kelihatannya sepele, tetapi dampaknya menurut saya akan sangat besar. Padahal kan untuk pesta olahraga multi-event, itu tidak memandang dari cabang apa, medali emas. Mau dari sepak bola, mau dari angkat besi, bulu tangkis, silat, segala macam. Itu sama, nilainya sama. Saya lihat di infografis di berita soal Olimpiade ini, Mas Jaka. Yang memberikan medali di Olimpiade, itu bulu tangkis, angkat besi, panahan, panjat tebing. Saya cari sepak bolanya, mungkin lupa di print atau bagaimana ini. Kan sepak bola belum kasih medali malah di Olimpiade. Kemarin kan kita sangat berharap ya bisa lolos ke Olimpiade Paris ya, tetapi faktanya ya kembali kagak. Ya, kita sekali lagi kita tidak keberatan pemerintah itu memberikan perhatian yang besar terhadap sepak bola. Ada prioritas. Bagi Presiden kan beberapa kali di HD langsung ketika tim nasional bermain, ketika ada kompetisi-kompetisi di HD langsung. Yang kita harapkan, coba sekali-sekali Pak Presiden itu juga hadir ketika ada kompetisi pancat tebing misalnya. Ketika ada kompetisi angkat besi. Atau kalau di sepak bola ada piala presiden. Coba umpamanya di pancat tebing itu lebih digalakkan lagi kompetisi piala presiden juga. Kemudian juga di angkat besi, kemudian di panahan, segala macam. Karena kan salah satu kunci sukses dalam membentuk atlet yang hebat adalah kompetisi. Semakin banyak kompetisi tadi seperti dikatakan Ibu Indra, semakin banyak kompetisi itu akan semakin besar harapan kita untuk bisa berprestasi. Tetapi kompetisi sekali lagi kan butuh biaya, butuh dana. Kalau cabang-cabang yang populer sekali lagi mungkin dia tidak terlalu jadi persoalan untuk biaya. Tetapi kalau cabang-cabang yang tidak populer, nah itu harus negara sebetul-betul hadir di situ. Jadi political will menurut saya sudah bagus, artinya pemerintah sekarang itu sudah sampai, kan sudah mulai mengubah undang-undang olahraga kan. Bisa menjamin masa depan ketika atlet atau pelatih sudah pensun, itu kita apresiasi. Tetapi perlakuan yang lebih setara, itu yang kita harapkan. Kita harus tidak dahulu Mas Jaka dan pemerintah tetaplah bersama kami, editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih yang masih bersama kami, kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, katanya begitu. Kita punya desain besar olahraga nasional, ada 14 cabang prioritas, ada. Tapi pertanyaannya adalah setelah kita berbicara hampir satu jam ini, apakah kemudian kesadaran yang sama bahwa pemerintah harus memberikan perhatian bukan hanya kepada cabang olahraga populer, itu akan bisa mengubah keadaan atau sekedar berhenti di omon-omon sekitar saja ini Mas Jaka? Ya, ya. Yang pertama mungkin kita harus yakin ya, bahwa perolehan medali yang disumbangkan oleh Fedrik maupun Rizky, itu akan membuat minat anak-anak munggunda kita untuk menekuni cabang-cabang yang tidak populer ini akan semakin meningkat. Dan itu adalah modal yang besar bagaimana kita bisa mencetak Fedrik-Fedrik baru, Rizky-Rizky baru. Yang paling penting adalah bagaimana pemerintah, Kemenpora, Koni, Koi, itu memaksimalkan modal yang sudah ada ini. Jadi sekali lagi, jangan hanya terpaku pada olahraga-olahraga yang populer, yang bisa mendatangkan keuntungan politik lah katakanlah begitu. Tetapi olahraga-olahraga yang tidak populer itu juga justru membuktikan selama ini dia lebih punya potensi mengharungkan nama bangsa ketika jalan mengolah sepak bola misalnya. Jadi kalau kita lihat, olahraga itu kan bisa menjadi ukuran karakter sebuah bangsa. Kalau kita lihat di kelasemen perolehan mendali, itu yang 20 besar, itu hampir semuanya negara-negara maju. Jadi ada semacam keterlakitan langsung, linear, antara negara maju dengan karakter sebuah bangsa lewat olahraga. Dan kalau kita lihat juga, olahraga itu menunjukkan bagaimana seseorang itu tidak mencapai sesuatu dengan cara instan. Seperti kalau kita katakanlah seperti Rizky misalnya. Rizky itu mulai latihan angkat beban, itu mulai umur 9 tahun. Keputulan bapaknya, Muhammad Yasin itu, itu adalah seorang lifter juga. Dia pernah beberapa kali tampil di sini. Tapi dia bekerja keras dari kecil, mulai menapa kecuaraan darah. Dia sendiri bekerja keras ya? Tidak hanya mengandalkan nama besar bapaknya? Itu, tidak pernah berhenti. Kemudian juga Frederick misalnya. Dia menekuti panjat tebing itu sejak umur, sejak usia SMA. Dan dia juga bekerja sangat keras. Kalau ibunya tuh dibilang, tidak ada kata-kata menyerah. Bahkan ketika di daerahnya di Silemuti Kabut Asap, dia tetap latihan. Tetap latihan panjat tebing di luar-luar sana. Itu pengorbanan. Jadi anak-anak muda seperti ini kan yang dibutuhkan oleh sebuah negara, bukan anak-anak yang mengandalkan nama besar orang tuanya, bukan anak-anak yang ujuk-ucuk pengen menjadi sesuatu tanpa proses dan tanpa perjuangan karena kebetulan orang tua atau kerabatnya punya pengaruh. Itu kan yang mesti kita jauhkan dari sifat anak-anak kita kalau kedepannya kita ingin maju dan olahraga khususnya di Olimpia de Paris itu menunjukkan seperti itu, itu contoh yang paling konkret bagaimana olahraga itu bisa membentuk karakter anak-anak bangsa yang luar biasa. Pertanyaan besarnya adalah apakah ini maksud saya perubahan paradigma pembinaan olahraga ini bisa terjadi di pemerintahan saat ini karena kan sampai tinggal hanya sampai Oktober saja atau memang kita titipkan ini harapan besar ini kepada pemerintahan Prabowo Gibran nantinya? Ya kalau kita lihat keberadaan Pak Prabowo di bidang olahraga itu dia juga pecinta olahraga, bahkan dia pembina olahraga silat yang juga tidak populer, tetapi dia sangat serius melakukan pembinaan seperti itu. Jadi kita berharap Pak Prabowo akan lebih memperhatikan dunia olahraga kita tanpa membedakan apakah itu olahraga populer atau tidak, karena apapun cabang olahraga itu punya potensi untuk mengharungkan nama pengisar bangsa dan negara kita di dunia internasional. Baik, kita harap memang setelah kita bicara ini ada perubahan ya di dalam pembinaan olahraga agar kemudian cabang olahraga dibina dengan setara. Mas Jakar terima kasih sudah di tempat ini, selamat pagi mas. Selamat pagi. Bisa konsistensi program pembinaan menjadi kunci, tidak hanya dalam hal penetapan prioritas cabang olahraga, tapi juga harus konsisten dalam hal penganggaran. Tidak salah kiranya bila usulan komunitas olahraga yang meminta APBN diikat dengan mengalokasikan 2% anggaran untuk olahraga bisa dipertimbangkan lagi. Saya Leonor Samasli, terima kasih Anda sudah menyimak editorial media ini satu pagi ini, terus jaga kesehatan Anda, salah satunya dengan berolahraga, dan terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.